Saya Maksim, anak saya calon polisi, buka perangkut, saya Maksim, tanpa uang. Kisah mengharukan dialami oleh seorang pemuda bernama Azrisky. Awalnya diajak tes security, Azrisky tak menyangka, malah jadi anggota polisi bahkan tanpa uang sepeser pun. Diterimanya Azrisky membuat sang ayah yang berprofesi sebagai driver ojol, Syafrizal, penuh haru bahkan ia tak memperdulikan notif orderan yang ada di ponselnya. Syafrizal bergegas memacu sepeda motornya begitu mendengar kabar putra keduanya Azrisky lulus menjadi bintara polri pada penerimaan gelombang kedua tahun 2023 di Polda Lampung. Azrisky merupakan satu di antara 508 calon siswa yang lulus untuk bersekolah di Sekolah Kepolisian Negara Polda Lampung pada gelombang kedua tahun 2023 ini. Kedua orang tua Azrisky hanya orang biasa, tidak ada yang berprofesi sebagai polisi di garis keturunan keluarga mereka. Sang ayah, Syafrizal, merupakan pengemudi ojek online. Sementara ibunya Rosida membuka warung pecel di kontraka mereka di Jalan M Bangsawan RT5 LK1 Sepangjaya, Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung. Syafrizal mengatakan sebenarnya Rizky tidak pernah berminat menjadi seorang polisi. Setelah lulus SMK, Rizky bakal berniat merantau ke Jakarta untuk bekerja di pabrik. Syafrizal pernah berkelukesan dengan teman kongkonya yang merupakan anggota Polresta Bandar Lampung. Saya manggilnya Abang. Abang ngomong, masa sih gak minat, coba dulu aja ke sini, kata Syafrizal menirukan ucapan anggota polisi itu. Setelah bertemu, anggota itu lalu bertanya kepada Rizky apakah mau bekerja sebagai sekuriti jika memang tidak berminat daftar polisi. Rizky bilang mau jadi sekuriti, dia gak mau jadi polisi, ribet sama gak punya uang, kata Syafrizal. Kebetulan kondisi fisik Rizky saat itu tidak prima, mudah lelah, fisik lembah, dan tidak bisa berenang. Dengan jebakan bekerja sebagai sekuriti itu, Rizky lalu menjalani pelatihan mandiri. Semua dilatih dan dibiayai oleh anggota polisi tersebut, seperti les berenang dan biaya fitness untuk memperkuat fisiknya. Bahkan anggota polisi itu memberikan Rizky asupan susu. Setelah dua bulan menjalani latihan, fisik Rizky mulai terlatih. Tubuhnya juga lebih berisi, kandah sejumlah latihan fisik yang dijalani. Saat itulah, polisi tersebut kemudian merayu Rizky agar mencoba mengikuti tes bintara polri. Rizky yang awalnya berniat menjadi sekuriti, akhirnya memberanikan diri mengikuti tes bintara. Berbagai tahapan dijalani, hingga akhirnya anak driver Ojol itu lulus dan menjadi bintara polri. Sementara, Rizky mengaku semangatnya sempat naik turun saat mengikuti seleksi penerimaan bintara. Terlebih dari 13 kali tahapan, semua dia jalani tanpa didampingi orang tua. Namun, motivasinya mengangkat derajat keluarga menjadi amunisi penyembangat lulus seleksi. Gak pernah kepikiran jadi polisi sih, cuma emang karena kondisi keluarga begini, saya ingin membantu orang tua, kata Rizky.